salam rahayu, salam sejahtera bagi sedulurku semuanya rahayu sagung dumadi, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpah pada kita semua amin rahayu, rahayu, rahayu berjumpa lagi dengan saya, Mbak Witri, pakar metafisika kecewaan dan ratus susut jawa sedulurku, banyak yang bertanya, benarkah ada hukum karma Mbak Witri? kalau saya pribadi mempercayai bahwa hukum karma adalah balasan jadi ketika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula begitu sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, akan mendapatkan kejahatan pula kalau untuk apa itu hukum karma secara mendalam dan detil saya rasa bukan kapasitas saya untuk menjelaskan akan tetapi, saya meyakini bahwa perbuatan yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan misalnya, dalam kepercayaan saya pribadi menurut ilmu titan juga ketika ada seorang wanita yang melahirkan seorang bayi perempuan di luar nikah maka karmanya tidak akan selesai hingga 7 turunan saya kasih contoh detail ya misal ada seorang yang namanya Siti nama samaran ya anda jangan baper nah, si Siti ini hamil duluan atau hamil di luar nikah setelah itu melahirkan anak perempuan yang dia beri nama Ratmi ini juga nama samaran nah, setelah si Ratmi ini dewasa, ternyata dia juga mendapatkan karma si ibunya tadi apa itu? hamil di luar nikah lagi jika kebetulan anaknya si Ratmi ini juga perempuan dan kemudian dikasih nama Atun misalnya si Atun ini juga biasanya akan mengalami hal yang serupa seperti ibu dan neneknya yaitu hamil di luar nikah hal ini akan terus berlangsung karmanya tidak akan terputus selama 7 turunan akan tetapi karmanya akan gugur jika anak yang dilahirkan adalah laki-laki menurut ilmu titan seperti itu ya, meskipun ini tidak ada dalam ajaran agama manapun namun bisa dititani atau diingat-ingat bahwa biasanya yang terjadi begini karmanya tidak akan berhenti sampai 7 turunan dan kalaupun anaknya yang terlahir laki-laki juga seperti itu akan sulit diatur oleh orang tuanya paham ya sedelurku? jadi, hindarilah hamil di luar nikah lebih baik menikah saja sekian dari saya saya Mbak Witri, Pakar Metafisika Kejauhan dan Ratus Susuk Jawa pamit undur diri salam rahayu